Yang pemirsa terkait dengan adanya dugaan kasus hepatitis akut yang muncul di Jakarta beberapa waktu belakangan membuat Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, meminta kepada Dinas Kesehatan untuk gerak cepat dalam mengantisipasi penularan hepatitis di wilayah Jambi. Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, meminta Dinas Kesehatan untuk cepat merespon terkait kasus hepatitis akut seperti apa yang sudah diinstruksikan pemerintah pusat. Edi menegaskan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi harus bergerak cepat mensosialisasikan kepada masyarakat dan jangan sampai ada masyarakat Jambi yang terindikasi hepatitis namun tidak terdata. Edi menambahkan saat ini antisipasi penyakit bukan hanya hepatitis saja. Menurutnya TBC dan penyakit-penyakit menular lainnya juga harus menjadi perhatian Dinas Kesehatan Provinsi Jambi agar masyarakat Jambi bisa terproteksi dengan baik. Pemerintah harus memprotek itu semua. Saya minta apa itu Kepala Dinas Kesehatan untuk segera koordinasi dengan Kepala Dinas Kabupaten Kota kemudian membangun semangat bersama untuk merespon seluruh tugas-tugas atau instruksi dari pemerintah pusat. Mungkin habis ini Komisi 4 akan memanggil apa itu Dinas Kesehatan terkait hepatitis maupun TBC dan penyakit-penyakit menular lainnya supaya masyarakat Jambi bisa terproteksi dengan baik. Rian Cancen, Cek TV, melaporkan.